Hai guys, selamat datang dan di video kali ini saya akan membahas tentang seorang remaja berusia 14 tahun yang mengalami nasib yang sangat malang dan menyedihkan. Kenapa? Karena dia dinyatakan bebas dan tidak bersalah setelah dia difonis bersalah dan mendapat hukuman mati. Jadi, dia tidak pernah tahu bahwa dia telah dinyatakan bebas karena dia telah meninggal karena dieksekusi mati. Menarik untuk kita bahas, untuk itu ikuti terus ceritanya. Ini adalah kisah tentang George Junius Steny, seorang remaja berusia 14 tahun yang ditangkap karena mendapat tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap dua orang gadis yang berusia 11 tahun dan 7 tahun. Dan kejadian ini terjadi pada tahun 1944 di Alkolu, Carolina Selatan, Amerika Serikat. George Steny tinggal bersama kedua orang tuanya dan beserta empat saudara kandungnya. Ayahnya bernama George Steny Senior dan ibunya Amy. Sedangkan keempat saudara kandungnya adalah kakaknya Jones berusia 17 tahun, Carles berusia 12 tahun, Catherine berusia 10 tahun, dan Amy berusia 7 tahun. Jadi, Steny adalah anak kedua dari lima bersaudara. Dia memiliki satu kakak dan tiga adik. Ayah Steny bekerja di sebuah perusahaan penggergajian, dan kemudian keluarganya mendapat fasilitas untuk tinggal di perumahan perusahaan. Alkolu adalah daerah kawasan pabrik, sehingga yang tinggal di daerah itu adalah kelas pekerja. Dan yang tinggal di Alkolu pada saat itu ada orang kulit hitam dan juga ada orang kulit putih. Dan pada saat itu antara orang kulit hitam dan kulit putih belum berbaur dalam sosial seperti sekarang. Sehingga tempat tinggal mereka berkelompok dan dipisahkan oleh rel kereta api. Dan pada saat itu, mereka juga memiliki hubungan yang tidak harmonis. Dan keluarga Steny adalah keluarga orang kulit hitam Afrika Amerika. Kisah sedih Steny dimulai pada tanggal 22 Maret 1944. Pada hari itu, tiba-tiba ada dua orang anak dari kalangan orang kulit putih telah menghilang. Dua anak itu adalah Betty June Abeniker yang berusia 11 tahun, dan Mary Emma Thames yang berusia 7 tahun. Dan setelah menghilang semalaman, keesokan harinya, yaitu pada tanggal 23 Maret 1944, mereka telah ditemukan. Tapi mereka ditemukan dengan keadaan tidak bernyawa di sebuah selokan di wilayah orang kulit hitam Afrika Amerika. Dan dari kedua tubuh gadis itu, ada tanda bahwa mereka telah dianiaya sebelum mereka dibunuh. Kedua gadis itu mengalami luka serius di wajah dan kepala. Dan luka itu menandakan mereka telah dibukul menggunakan benda tumpul. Polisi segera mengadakan penyelidikan untuk mencari siapa pelaku. Dan dengan cepat, kemudian polisi segera menangkap dua orang remaja kakak beradik. Mereka adalah George Steney berusia 14 tahun dan kakaknya Jones yang berusia 17 tahun. Tetapi setelah dilakukan penyelidikan, kemudian polisi segera melepaskan Jones yang berusia 17 tahun. Dan polisi hanya menangkap George Steney. Polisi meyakini bahwa dialah pelakunya. Dan polisi juga meyakini bahwa dia adalah pelaku tunggal. Selang satu hari ditemukannya mayat gadis itu, diberitakan bahwa polisi telah menangkap seorang remaja berusia 14 tahun bernama George Steney Junius. Dalam berita itu, Steney telah mengaku melakukan pembunuhan dan menunjukkan barang bukti berupa besi yang telah dia sembunyikan. Dan setelah ditangkap, George Steney tidak diizinkan untuk bertemu dengan kedua orang tuanya sampai pada persidangan dan tuntutan. Jadi selama pemeriksaan dan interogasi, George Steney tidak didampingi oleh orang tua maupun pengacara. Dan pada saat itu, George Steney tidak pernah menandatangani sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa dia bersalah. Dan setelah penangkapan Steney, kemudian ayah Steney dipecat dari pekerjaannya. Dan tentu saja, keluarga Steney harus meninggalkan rumah fasilitas dari perusahaan. Dan selama menunggu persidangan, keluarganya tidak diizinkan untuk bertemu dengan Steney. Setelah ditahan selama 81 hari, kasus Steney dipersidangkan. Persidangan dikelar pada tanggal 24 April 1944. Dan pengadilan menunjuk pengacara untuk Steney. Pada saat itu, yang ditunjuk sebagai pengacara adalah Carles Plowden. Dia adalah seorang komisaris pajak. Dalam persidangan, Carles Plowden tidak membantah tiga polisi yang bersaksi bahwa Steney mengakui pembunuhan tersebut. Dia juga tidak menentang presentasi jaksa yang mempresentasikan dua versi berbeda dari pengakuan lisan Steney. Dalam satu versi, Steney diserang oleh gadis-gadis itu. Karena Steney mencoba membantu mereka yang jatuh di selokan. Dan kemudian Steney membunuh mereka untuk membela diri. Dan di versi lain, dia mengikuti gadis-gadis itu. Kemudian Steney menyerang dua gadis itu. Dalam persidangan, tidak ada bukti fisik yang mengaitkan dengan pembunuhan tersebut. Selain itu, juga tidak ada pernyataan tertulis tentang pengakuan Steney. Persidangan berlangsung selama 2,5 jam. Dan setelah para hakim berunding selama 10 menit, kemudian keputusan dibuat dan menyatakan bahwa George Steney bersalah atas pembunuhan dua orang gadis. Dan kemudian, dia dicatuhi hukuman mati. George Steney ataupun orang tuanya tidak mengajukan banding atas keputusan pengadilan. Karena mereka tidak mempunyai uang untuk melakukannya. Tapi bersama pihak gereja setempat, ayah dan ibu George mengajukan permohonan kepada gubernur untuk menghentikan eksekusi. Namun, permohonan mereka ditolak mentah-mentah. Dan akhirnya, pada tanggal 16 Juni 1944, George Steney dieksekusi mati dengan disetrum. Steney digiring ke ruangan eksekusi pada pukul 7 lewat 30 menit pagi. Ketika akan dieksekusi, petugas mendapat masalah karena tubuh Steney terlalu kecil, yaitu tinggi badannya 152 cm dan berat badannya 40 kg. Sehingga para petugas kesulitan untuk mengikatnya di kursi listrik, karena kursi listrik itu dibuat dengan ukuran untuk orang dewasa. Dan akhirnya, untuk mengakali, para petugas mengganjal tubuh George dengan buku. Dan akhirnya, tubuh Steney terikat di kursi dengan wajah tertutup. Dan kemudian, aliran listrik dinyalakan. Dan beberapa saat kemudian, tubuh Steney mengejang. Listrik dimatikan, dan setelah itu para petugas membuka wajah Steney. Dan kemudian, wajah itu disaksikan sekitar 40 saksi, termasuk kedua orang tua Steney. Dan berakhirlah hidup George Steney. Dan George Steney menjadi orang termuda yang mendapat hukuman mati. Dan 60 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2004, seorang sejarawan berasal dari alkoholu bernama George Ferson melakukan penyelidikan tentang kasus George Steney. Ferson mengetahui kisah tentang Steney setelah membaca surat kabar. Dan setelah itu, kisah George Steney juga menarik perhatian beberapa pengacara termasuk pihak kejaksaan James Mohn. Dan kemudian, mereka bergabung untuk menyelidiki kasus pembunuhan tersebut. Dan secara bersama-sama, mereka mencoba memecahkan misteri kasus pembunuhan George Steney dengan mengumpulkan bukti dan juga saksi-saksi. Dan akhirnya, setelah mereka bekerja keras dalam waktu yang cukup panjang, pada tanggal 23 Oktober tahun 2013, mereka mengajukan banding ke pengadilan. Dalam persidangan, kakak George Steney yang bernama John dihadirkan sebagai saksi. John adalah kakak Steney yang ikut ditangkap ketika Steney ditangkap. Di pengadilan, John mengatakan bahwa sejak adiknya dituduh bersalah, Johnny dilarang untuk memberikan kesaksian di pengadilan. John juga mengatakan pada hari pembunuhan itu, ia bersama adiknya Steney selama seharian. Saksi lain, yaitu teman satu sel Steney ketika di penjara mengatakan bahwa saat di dalam penjara, Steney mengatakan bahwa dia tidak membunuh kedua gadis tersebut. Saksi lain, seorang pendeta bernama Francius Batson juga mengatakan bahwa saat kedua korban ditemukan tidak mendapatkan pececeran darah. Dan dari keterangan semua saksi, membuat spikulasi bahwa kedua anak tersebut dibunuh di tempat lain sebelum akhirnya dibuang di tempat tersebut. Karena fakta lain juga mengatakan bahwa alat yang digunakan untuk membunuh kedua korban memiliki berat sekitar 20 kg. Padahal, pada saat itu berat badan George hanya 40 kg. Sehingga dianggap janggal jika George mampu mengangkat apalagi sampai mengayunkan benda tersebut. Dan akhirnya, pada persidangan tanggal 17 Desember tahun 2014, hakim memutuskan membatalkan hukuman atas George Steney. Hakim mengatakan bahwa hukuman yang diterima George adalah sebuah kekejaman. Hakim juga menyatakan terdapat banyak pelanggaran saat proses hukum yang diterima George pada tahun 1944. Sehingga pengadilan memutuskan bahwa George Steney dinyatakan tidak bersalah. Tapi bagaimanapun, George Steney telah dieksekusi mati 70 tahun silam. Steney dihukum mati pada tahun 1944 dan dia dibebaskan pada tahun 2014. Walaupun dia mendapat keadilan secara hukum, tapi dia telah dieksekusi karena kesalahan penegak hukum sebelumnya. Dan dia tidak pernah mengetahui bahwa dirinya dibebaskan dari kesalahan yang tidak pernah dia lakukan. Semoga kasus ini menjadi pelajaran para penegak hukum dimanapun berada. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan kisah-kisah menarik berikutnya. Terima kasih telah menonton!